Ya Saudara, Polores Batanghari bersama PMK Batanghari menggelar sarasehan bersama siswa-siswa SFA dalam rimkup Kabupaten Batanghari. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencukahan terhadap kenakalan ropaja yang belakangan ini cukup bareng terjadi. Bertempat di Bulian Sports Center atau BSC Buara Bulian pada Kamis 24 Oktober tahun 2024, Polores Batanghari bersama PMK Batanghari dan Forkopimda menggelar sarasehan bersama siswa-siswa SFA lingkup Kabupaten Batanghari. Sarasehan tersebut dilakukan sebagai langkah upaya pencukahan terjadinya kenakalan ropaja yang belakangan ini cukup beresahkan masyarakat. Kapolores Batanghari AKBP Singgi Hermawan menjelaskan, sarasehan ini penting dilakukan guna mengedukasi para ropaja, khususnya para siswa, agar tidak terjerupus dalam kenakalan ropaja. AKBP Singgi Hermawan juga mengatakan, ropaja salam ini merupakan generasi umas yang akan terbentuk di tahun 2045 mendatang. Sampai jumpa di tahun 2045 mendatang, ropaja salam ini merupakan generasi umas yang akan terjelumus dalam kenakalan ropaja dan lain-lain, dengan ropaja dan lain-lain, sehingga mereka punya masa depan. Mereka adalah generasi umas tahun 2045. Mereka kami, Pak Perintah, berwajiban menjaga anak-anak kita menjadi lebih baik, menarik dari hal-hal yang kurang baik. Ketika ini akan kami tidak lanjuti dengan kata-kata ke sekolah, memberikan edukasi, motivasi kepada anak-anak kita semua, agar lebih baik ke depannya dan mendapatkan stabilitas bersama-sama. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan juga mengimpa kepada para guru dan orang tua, agar senantiasa melakukan pengawasan lebih terhadap situasi swedish sekolah dan aktivitas di luar sekolah.